Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hendriono, meminta pemerintah Aceh untuk membangun dan mendesain kembali dermaga pelabuhan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, agar dapat beroperasi dengan baik. Hal itu disampaikan Hendriono saat meninjau langsung dermaga pelabuhan pada Sabtu 15 Oktober 2022 didampingi Korwil Pelabuhan 1 Maidi Arahman dan Korlap Pelabuhan Azmizar. Ia meminta pemerintah Aceh untuk membangun dan mendesain kembali dermaga ini secara utuh sehingga dapat beroperasi dengan layak untuk keluar masuknya kapal di pelabuhan. Anggota DPRA dari DAPIL 9 ini menjelaskan dermaga Labuan Haji tersebut memiliki lokasi yang strategis dalam hal pelayaran dan mesti dikembangkan, salah satunya menjadi rute ke Kabupaten Cisimelu. Namun demikian, dermaga tersebut perlu diperbaiki dan disain kembali, salah satunya breakwater yang terlalu dekat dengan dermaga sehingga menyulitkan kapal-kapal untuk bersandar. Menurutnya, kendala dan masalah yang terjadi selama ini sangat berdampak untuk para pengguna kapal yang pada akhirnya turut berdampak pada perekonomian masyarakat dan daerah. Ia menilai fasilitas-fasilitas sebagian sudah memadai dan hanya perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Yang pertama kami langsung ke lokasi MD yang bawah, kami langsung melihat kondisinya yang bawah selama ini kendala yang dihadapi ketika kapal masuk, kendala yang dihadapi sangat dekat dengan breakwater yang ada di sekitar ini. Kami sangat mengharapkan dari pemerintah Aceh, dalam hal ini Bapak Kepunuh selaku PT Kepunuh Aceh, nanti ini sempat mendesain kembali, merancang secara utuh terkait pelabuhan yang ada di laporan ini. Karena kendala-kendala ini kan memberikan dampak terhadap pengguna jasa dari kapal.